Intro Pemirsa puluhan buru mengadu ke kantor PU Provinsi NTT Pengaduan ini terkait upah atas pekerjaan yang belum dibayarkan oleh kontraktor Puluhan buru yang kerja pada proyek pembangunan ruas jalan Bokong Lelogama mengadu ke kantor PU Provinsi NTT Para buru ini mengadu atas hak upah terhadap pekerjaan saluran dan penahan jalan yang belum dibayar Pekerjaan penahan jalan ini sudah selesai pada awal Desember 2019 kemarin namun hingga Februari 2020 sang kontraktor menghilang Poncekase subkontraktor mengatakan utang ini atas pekerjaan penahan dan saluran di ruas jalan Bokong Lelogama segmen 2 yang dikerjakan oleh kontraktor Budi Gunawan PT Suraya Agung Kencana para buru sudah mencari dan menghubunginya lewat telepon genggam namun tak pernah direspon segmen 2 takari Lelogama yang gagal dibayar oleh masyarakat punya yang jumlahnya ada 1.600 saya tunjukannya belum dibayar sekian ini kubik Bapak 1.613 kubik sampai di detik ini orangnya dikontak hilang terus jadi kita datang tujuan kesini untuk yang bersebutan Bapak dianggap Bapak proyek ini PU belum bayar ternyata uangnya sudah diambil sisa sekian sedangkan tujuan ini orang takih dia punya hak Bapak takih haknya bukan membuat masalah tapi takih haknya apalagi rakyat yang sudah bekerja disini gagal panen ini Bapak harus mengerti kalau sudah gagal panen orang takih dia punya hak orangnya hilang sampai detik ini belnya dia tidak pernah hadir di sini Budi Gunawan namanya Budi Gunawan Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi NTT Adi Mboik mengatakan persoalan ini adalah antara kontraktor dan subkontraktor namun karena para buru mengadu ke PU selaku pemilik proyek maka sudah dilakukan upaya fasilitas dan akan segera dipertemukan Nah kita juga baru dapat informasinya tadi pagi kalau masalah ini ada pekerja yang sudah selesai dilakukan oleh para pekerja itu tapi pembayarannya yang belum namanya pekerja tadi kan mereka tahunya selesai pekerja hanya dibayar jadi sebenarnya ini urusan antara mereka dengan PT SAK itu tapi ya mereka dia namanya pekerja yang kita pemilik pekerja mereka datang ke sini tapi tentunya kita tidak lepas tangan lah kita membantu fasilitasi tadi kita sudah menghubungi PT SAK untuk sebentar jam 2 ini ada pelaksanannya datang untuk kita fasilitasi jadi kita fasilitasi antara PT SAK dengan para pekerja ini proyek pembangunan Jalan Bokong Lelogama ini sesuai kontrak harus selesai pada bulan Desember 2019 lalu dan kini proyek masih dilanjutkan dengan waktu denda selama 90 hari dan proyek ini sudah dilakukan pembayaran sesuai progres kerja yang telah diselesaikan dari Kupang Eman Suni Tim Ainews melaporkan